Bismillahirrahmanirrahim itu pelambungnya teman-teman tapi ini agak goyang-goyang ini kena ombak ombaknya lumayan tarik, tarik, tarik sekali lagi, tarik, sekali alhamdulillah oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning ngaronjong channel mancing maning apa kabar semuanya semoga kalian disana dalam keadaan sehat walafiat ya di video kali ini saya mau mancing di neger rakit ya jadi kemarin ada yang nanya mas coba tolong buatkan video cara mengumpul kedalaman air ya kedalaman air dari pelambung sampai matakail itu berapa dalamnya gitu jadi yang pertama harus teman-teman lakukan itu secara mengumpul kedalaman air itu kita harus mengumpul dulu ke dalamnya dulu kebetulan ini ombaknya besar jadi kalau untuk ombak besar itu jangan terlalu dalam-dalam sekitar 1 meter atau setengah meter ya gak usah kandas misalnya dalamnya itu sekitar 2 meter kedalaman dari air sampai ke dasar itu 2 meter jadi kalau posisi ombak tadi lagi besar ya gini ini ombaknya besar kali ini kebetulan ini ombaknya besar teman-teman ini gak usah dalam-dalam teman-teman ya dari pelambung sampai ke matakail itu sekitar 1 meter kalau 1 meter gak makan nanti naikin lagi karena posisi ikan itu di atas air teman-teman mainnya kalau ombak besar jadi di dasar laut itu dasar laut dasar danau itu kena ombak bergoyang-goyang lumpurnya itu naik semua nah lumut-lumut itu makanan-makanan naik semua teman-teman jadi ikan itu ya gak di dasar di atas permukaan air ya sekitar 1 meter dari depan air atau 1,5 meter teman-teman oke kita akan coba menukur ya teman-teman ya ini dalamnya beberapa meter teman-teman ya kita kalau menukur itu tengok dari matakail teman-teman ya ini ini ada beratnya agak terlalu berat dikit ya karena ini pelampungnya pelampungan di badainya itu saya kasih busak lagi di bawahnya ini jadi biar sejimbang karena ini ombaknya bergoyang-goyang terus bergelombang terus anginnya kencang biarkan di bawah arus teman-teman kita akan mencobanya kita akan dalamnya ada berapa meter ini stopper paling stopper paling atas teman-teman ya stopper paling atas itu nanti diturunkan lagi kalau ini udah enggak enggak berdiri lagi udah roboh teman-teman udah roboh dia ya udah tidur udah tidur pelampungnya teman-teman berarti tandanya udah sampai ke dasar teman-teman ini harus diturunkan ya kalau udah enggak berdiri lagi stopper yang paling atas ini diturunkan teman-teman sekitar satu jengkalan nah udah berdiri teman-teman nah ini tanda-tandanya kurang dari satu jengkal kurang dari satu jengkal sampai ke dasarnya jadi di atas dasar satu jengkal jadi karena ini posisinya ombaknya kencang kita naikkan lagi sekitar setengah meter lagi teman-teman ini dalamnya 2 meter ini teman-teman kita naikkan lagi oke teman-teman udah berdiri oke udah jelas ya kalau kalau misalnya ini udah roboh sampai ke dasar nanti dinaikin lagi sekitar satu jengkal atau dua jengkal itu kalau pas posisi airnya lagi tenang tapi ini posisi ombaknya besar jadi naikin lagi sekitar setengah meter atau satu meter lagi teman-teman jadi posisi dari atas sampai kebawah itu setengah meter oke teman-teman udah paham ya jadi intinya kalau kompak tenang itu didasarkan dulu sampai kebawah didasarkan dulu ya ini yang mata kailnya sama pembaratnya itu sampai ke dasar dulu nanti kalau udah udah miring gini nanti stopper paling atas itu diturunkan lagi teman-teman di setel sekitar dua jengkal atau satu jengkal dari permukaan setelnya dari dua jengkal dua jengkal biar nanti naik dua jengkal dari bawahnya itu naik lagi dua jengkal jadi gak sampai ke dasar jadi kalau posisinya airnya kencang itu dari permukaan air dari pelambung sampai matakai itu sekitar satu meter nanti kalau misalnya ikannya gak ada yang naikin lagi sekitar setengah meter lagi jadi antara satu meter dan setengah meter karena ikan itu posisinya di atas oke seperti apa videonya teman-teman kita langsung test saja teman-teman langsung test di sini teman-teman kita akan mencobanya menggunakan lumut lumut halus oke kita langsung test saja teman-teman jangan lupa baca bismillah dan jangan lupa buat sahabat panjing yang sudah menonton video saya dan yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol loncengnya dan subscribe teman-teman agar bisa menonton video saya yang akan datang lagi oke kita langsung test saja teman-teman ya saya ambil satu meter dulu teman-teman kita lamanya setting sangat besar bismillahirrahmanirrahim itu pelambungnya teman-teman tapi ini agak goyang-goyang ini kena ombak ombaknya lumayan tarik 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 sekali lagi tarik sekali lagi alhamdulillah alhamdulillah ini ikannya di atas teman-teman jadi kalau ombaknya gede itu cara mengukur kedalaman airnya itu gak usah sampai dasar teman-teman sekitar setengah setengah meter atau satu meter sekiranya satu meter gak makan naikin lagi setengah meter lagi teman-teman karena ikan itu biasanya kalau ombak besar itu di atas kita coba lagi teman-teman ya oke ikannya itu di permukaan air ya sekitar setengah meter ternyata oke pancing maning mantap ini dari matang air sampai ke stopper paling atas teman-teman itu sekitar satu meter teman-teman jadi dari atas pelampung sampai ke matang air itu satu meter aja jadi ikannya di diberukan air satu meter dari berbukan air ikannya oke mohon maaf ini teman-teman ini goyang-goyang ini karena anginnya kencang kali ini anginnya sangat kencang oke kita lanjut lagi teman-teman kita akan mencoba lagi teman-teman sedikit lagi sedikit lagi kena alhamdulillah ini yang minta ikut pulang teman-teman yang segini teman-teman oke lumayan oke kita selamatkan lagi teman-teman selamat menikmati Sampai lompat ini ikannya teman-teman Oke Mancing-mancing Mantap Kita akan mencoba menyelamatkan lebih besar lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini tombaknya sangat keceng sekali Tarik lagi Sekali lagi Kena Alhamdulillah Ini teman-teman Ini strike-nya teman-teman Pelampungnya naik turun-naik turun Ditenggelamkan Oke Mancing-mancing Mantap Ini Ombaknya sangat besar teman-teman Jadi Cara Mengukur kedalamannya itu Gak usah dalam-dalam ya Sekitar Satu meter ini Ini dari matakail Sampai pelampung itu Ini pelampungnya teman-teman Sekitar satu meter panjangnya Nuh Dari matakail Oke Mancing-mancing Mantap Oke Ombaknya mulai begini teman-teman Oke Oke Mungkin video Mancing saya kali ini Cukup Sampai di sini saja ya Karena ombaknya udah besar Takut nanti Kebawa arus ke sana Karena saya posisi Di tengah-tengah teman-teman Di panjang ya Sendirian lagi Oke Sampai di sini saja Kalau ada waktu Bisa dilanjut lagi Sampai di sini Terima kasih.